. Yanwarius Toybake alias Yeti, sopir taksi yang memeras dua turis di Bali tak berkutik saat ditangkap aparat. Yeti dibekuk aparat kepolisian saat hendak melarikan diri ke Nusa Tenggara Timur melalui Bandara Juanda Sidoarjo Jawa Timur, Kamis, 4 Januari 2024. Sebelumnya, pria asal Timur Tengah Utara itu berhasil kabur dari Pulau Bali usai video yang berisi pemerasan kepada turis itu viral di media sosial. Ditreskimsus Polda Bali langsung bergerak berkoordinasi dengan Polda Jatim setelah mengetahui keberadaan pelaku sudah di Jawa Timur. Pada Jumat, 5 Januari 2023, Kabit Humas di Polda Bali, Kombes Pol Jensen Afitus Panjaitan menuturkan pihaknya dan Polda Jatim kerja sama Otoritas Bandara, Afsek Bandara Juanda Surabaya, untuk mengamankan pelaku saat hendak naik pesawat ke NTT. Aksi pelaku IT viral usai dua korban yang merupakan Wena merekam aksi brutal itu melalui video ponsel dan menyebarkannya. Saat peristiwa itu, pelaku mengeluarkan senjata tajam dan meminta kedua turis yang menjadi penumpang taksinya membayar sebesar 50 dolar AS. Kejadian tersebut terjadi pada Selasa, 2 Januari 2024, sekitar pukul 17 Wita, di Jalan Kayu Aya, Seminyak, Kuta, Badung. Jensen menyampaikan, taksi tersebut bukanlah milik pelaku, melainkan milik Iketut Tawar, warga Banjar Kau, Ungasan Kuta Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!